Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Imran Resadi dari Tugu Lelea Yang ingin saya tanyakan ini tentang Puisi di Mencari Mutiara Menyintir tentang Perbedaan itu Boleh berbeda asal dengan otak yang cerdas Tetapi dalam fakta sejarah itu sendiri Seorang sahabat lah Dalam fakta sejarah itu sendiri Sahabat Abu Bakar, Sahabat Kumar, Sahabat Isman dan Sahabat Ali Bisa dikeraskan sedikit Yang katakanlah setiap hari mungkin bertemu dengan energi positif panjang Nabi Ini fakta sejarahnya Yang setiap saat mungkin dia bertemu dengan energi positif panjang Nabi Tetapi ketika Dalam konteks kekuasaan terpapar Otak cerdas tidak ada Yang ada adalah Yang ada adalah perseturuan Seperti itu Apakah masih ada katakanlah perbedaan sebagai sebuah rahmat Tetapi karena dalam fakta sejarah itu sendiri Jadi seorang sahabat Abu Bakar dan lain sebagainya Itu sudah pecah konklusi Gara-gara politik Apakah ini faktor politiknya Dan begitu Satu gitu Apakah ini isyarat bahwa Ketika agama masuk pada ranah Kekuasaan Agama akan terkapar Terkapar dan Agama itu adalah Katakanlah Apa ya Rigid Seperti itu Jadi Ini masih ada gak kan perbedaan sebagai sebuah rahmat Yang fakta sejarahnya gak mampu seorang sahabat itu Yang energi positif dikajar kanjang Nabi Terserah Apakah lagi kita Satu Fakta sejarah soal Kedua Pertanyaan dari puisi kemarin Yang belum saya tanyakan Tentang kemandirian Kemandirian ini Saya ingin Memutar atau Memaknai Kata kemandirian itu Seperti apa Hekatnya Hekat kemandirian itu Seperti apa Sebab Kalau kita katakanlah Mencoba untuk Mengkorelasikan dengan Surat Al-Fatihah Ihdinas syirotol mustaqim Mesti bimbinglah aku Seperti Itu tidak ada kemandirian Kita sudah plagia Plagiasi Bahwa kita Mencap bimbingan Syirotol mustaqim Kan begitu Apakah Apakah itu Masih kemandirian Padahal itu kan Plagiasi Kita menjadi Orang yang terpimbing Katakanlah Dalam kehidupannya Mencoba untuk Meniru Dari kehidupan Dari sejarah Dari pilaku Orang Yang benar Itu kan Plagiasi Kalau kita Padankan dengan Kemandirian Dengan Dikorealisikan Dengan teks itu Ayat itu Piriman Tuhan itu Seperti apa Kemandirian Seperti apa Kemandiriannya Sebab Ketika Ihdina Syirotol mustaqim Syirotol ladin Itu plagiasi Kita ini harus Mencoba untuk Meniru Pilaku Tidak bisa Nah Kemandirian itu Seperti hakikatnya Seperti apa Padahal Kalau kita Koralesikan dengan itu Kita harus Memplagiasi Dari kehidupan yang sudah Pilaku orang-orang yang benar Hanya itu yang Bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Imran Roshadi Dari Ramayu Ini ada Satu Pertanyaan Bu ya Tentang Ketika Sahabat-sahabat Nabi yang dulu Dekat dengan Rasulullah Artinya Ini kan Menjadi Energi Positif Yang terjadi ini Sahabat-sahabat Nabi ini Mendapatkan Energi Positif Dari kanjeng Nabi Tetapi Ketika Tidak adanya Kanjeng Nabi Maka Terjadilah Pecah Kongsi Tadi Nah Ini Apakah Mungkin yang saya tangkap ya Apakah Energi itu Menjadi Hilang Atau Katakan Ketika Agama Kepada Kon Konteksnya Kepada Kepuasaan Maka Ini Jelas-jelas Akan Kacau Dan Terpapar Itu yang pertama Dan yang Kedua Berkaitan Dengan Puisi Kemarin Sebetulnya Tentang Kemandirian Kemandirian Itu Seperti Apa Oke Korelasinya Dengan Tadi Ihdina Suratul Mustaqim Bahwa Sesungguhnya Kemandirian Dalam Kaitan Ihdina Suratul Mustaqim Ini Adalah Jiplak Penjiplakan Terhadap Sesuatu Yang Seperti itu Begini Saya Jawab Yang Sudah Dulu Oke Yang Dimaksudkan Kemandirian Itu Bukan Berarti Kita Hidup Sendirian Buka Karena Manusia Itu Melekat Dan Tidak Bisa Dihilangkan Bahwa Sifat Melekatnya Adalah Interdependensi Saling Ketergantungan Manusia Dengan Yang Lainnya Kita Tidak Bisa Memproduksi Menghasilkan Sesuatu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kita Sendiri Gak Bisa Sendirian Sehingga Pada Zaman Primitif Saja Sangat Sederhana Belum Ada Management Belum Ada Leadership Gak Perlu Undang Undang Gak Perlu Peraturan Yang Penting Standarnya Yang Paling Kuat Paling Perkasa Jadi Kepala Suku Cukup Dia Punya Kewibawaan Tinggal Tunjuk Sana Tunjuk Sini Masih Job Description Kepada Sukunya Kamu Berburu Kamu Masak Kamu Bersih Rumah Kamu Jaga Rumah Anak Anak Selesai Simple Sekali Ketika Sudah Menjadi Suku Ketika Sendirian Kalau Orang Sendirian Nantinya Oh Oh Apa Namanya Sarsan Hidupnya Dengan Singa Dengan Gajah Kan Gitu Makan Juga Daging Mentah Hidangan Yang Di depan Mata Kita Setiap Hari Nasi Tempe Sambal Saja Kecap Itu Melibatkan Berjuta Juta Orang Memproses Iya Kan Gak Bisa Jadi Kemendirian Itu adalah Bukan Mampu Hidup Sendiri Tidak Tapi Dalam Tetap Dalam Kebersamaan Ketika Ketika Tidak Apa Namanya Tidak Mempunyai Ketergantungan Kepada Orang Lain Tetap Kita Mengedapankan Potensi Yang Kita Kita Miliki Saya Bisa Nyetir Mobil Ngapain Juru Orang Nyupir Iya Kan Saya Bisa Ngetik Ngetik Semua Apapun Yang Bisa Saya Lakukan Ya Saya Lakukan Sendiri Kecuali Yang Saya Tidak Mampu Ketika Saya Itu Lumpuh Kena Setruk Ya Saya Terpaksa Minta Tolong Parhamat Tolong Suapin Saya Selagi Masih Saya Bisa Makan Sendiri Makan Sendiri Nah Itu Sudah Sudah Masuk Dalam Kemandirian Kita Tidak Berarti Seperti Itu Nah Lalu Dari Pengertian Yang Lainnya Bahwa Kalau Kita Belum Mandiri Hidup Kita Mesti Melelahkan Ketika Kita Masih Punya Ketergantungan Dengan Orang Lain Perlu Bantu Orang Lain Perlu Ngadirahkan Mengandalkan Orang Lain Melelahkan Karena Orang Belum Tentu Akan Bisa Selalu Membantu Kita Ya Ya Kan Begitu Nah Maka Sejak Kapan Kemandirian Secara Total Terjadi Ketika Kita Tidak Bergantung Kepada Siapapun Kecuali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Iya Iya Jadi Independent Sebagai Independent Ketika Dia Tidak Bergantung Kepada Siapapun Hanya Kepada Allah Adapun Kepada Orang Lain Sifatnya Adalah Resiprokel Setiap Kita Menyuruh Orang Ya Kita Kasih Imbalan Ketika Orang Perlu Kita Bantu Punten Mamudi Tolong Melasakan Mobil Ya Dibayar Masa Gratisan Mamudi Perlu Uang Saya Perlu Tenaga Kan Gitu Disitulah Imbal Balik Yang Indah Itu Namanya Kedupan Bermasyarakat Apakah Itu Kemandirian Iya Kemandirian Dalam Artinya Saya Bisa Membiaya Kehidupan Saya Sendiri Itu Persoal Jadi Pemahan Kemandirian Seperti Apa Yaitu Perlu Kita Gurekan Seperti Ini Di Dunia Ini Apalagi Manusia Negara Saja Kita Pernah Mencoba Berdikari Zaman Bung Karno Berdiri Di atas Kaki Sendiri Peduli Dengan Barat Ada Urusan Amerika Ganjang Malaysia Ganjang Amerika Kan Gitu Kita Keluar Di PBB Kelaparan Kamu Iya Karena Negara Kita Tidak Bisa Menghasilkan Komoditas Komoditas Yang Menjadi Kebutuhan Kita Allah Itu Membangun Interdependensi Manusia Dengan Kehebatannya Allah Sampai Logam Logam Saja Tambang Tambang Saja Itu Dibagi Secara Rata Ke Dunia Iya Kan Iya 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 Di Mesir Ya Nggak Dapat Tubara Adanya Di Indonesia Kan Begitu Sendana Adanya Di Indonesia Di Al-Saudi Nggak Ada Iya Kan Minyak Adanya Di Saudi Jadi Semua Kebutuhan Dibagi Utuan Sehingga Terjadilah Ta'awun Kerjasama Itu Jadi Kerjasama Itu Bukan Berarti Kita Tidak Mandiri Iya Kan Karena Apa Yang Kita Dapatkan Ada Imbalannya Yang Gratis Gratisan Hanya Dengan Allah Subhanahu Wasallam Saya Kira Itulah Definisi Pemandiran Itu Terus Yang Kedua Yang Kedua Tentang Sahabat Nabi Dulu Yang Selalu Dalam Lingkaran Kanjeng Nabi Ini Ini Paling Tidak Mendapatkan Energi Positif Kanjeng Nabi Tapi Kenapa Ketika Kanjeng Nabi Tidak Ada Kemudian Terjadilah Pecah Kongsi Semacam Itu Dan Ini Agama Menjadi Ranah Politik Kekuasaan Kenapa Kenapa Kanjeng Nabi Mungkin Dulu Tidak Mengajarkan Semacam Itu Atau Energi Positif Kemana Begini Ada Rencana Dari Sekelompok Mereka Akan Membunuh Saidina Ali Kedor Pintunya Dihalang Halangi Oleh Istrinya Saidina Ali Siapa Namanya Fatima Ditaham Didobrak Sampai Akhirnya Lepaslah Gendelnya Dan Sidi Fatima Ada Di balik Pintu Dikencet Sampai Mati Mati Incak Incak Semuanya Itu Dalam Tadanya Yang Sangat Kenting Sekali Perpecahan Dantara Mereka Mengerikan Kayak Kita Jangan Gestapo Dulu Mengerikan Sekali Meninggal Dunia Tidak Ada Seorang Pun Yang Takziah Dikabani Sendiri Dikubur Malam Malam Orang Ketakutan Semua Nah Ketika Dikuburkan Disitu Awal Talkin Talkin Saidina Ali Ngomong Bahai Istriku Tercinta Tolong Sampaikan Kepada Bapakmu Bahwa sahabatnya Sudah pada Murtan Semuanya Nah Nah ini Adalah Suasanya Semacam Ini Kan Tidak Dikemukakan Tidak Kamu Pelajar Dalam Sejarah Ditutup Ada Apa Sebetulnya Saya Tidak Menghinakan Mereka Saya Tidak Mengurangi Penghormatan Saya Kepada Para Sahabat Tidak Tapi Tetap Saya Meletakkan Mereka Sebagai Manusia Biasa Seperti Kamu Kamu Juga Punya Ambisi Punya Kemarahan Punya Ya kan Punya Harapan Punya Cita-cita Ya Artinya Kino-kino Yang ada Seperti itu Jadi Artinya Begini Nabi Meninggal Pada detik Pertama Belum Dikubur Tidak Ada Seorangpun Yang Ngurusi Mengkavani Kanjeng Lebah Yang Berdua Abbas Dengan Sampai Tiga Hari Nabi Itu Tiga Hari Baru Dikubur Andai Kan Disini Saya Mati Santri Saya Berebut Pondok Ini Awap Sama Jain Berdua Mengkavani Saya Ngenes Kan Dimana Mereka Rapat Di Sakifah Sakifah Bani Saida Ada Apa Memilih Khalifah Disitu Bisa Kita Baca Pertama Orang Ansar Yang Dipimpin Amr Ibn Amr Ibn 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 Pimpinan Ansar Dari Khazraj Karena Dia Ada dua Ada Aus Dan Khazraj Dia Sebagai Pioner Menambung Sahabat Nabi Dan Nabi Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Dia Yang Menfasilitasi Dia Kepala Suku Disitu Dermawan Dikasih Rumah Dikasih Akomodasi Rumahnya Semuanya Sampai Mereka Nyaman Nah Ketika Meninggal Mereka Dibiat Oleh Orang Orang Muhajir Ini Ini Kan Negeri Kami Ya Kan Muncul Imam itu Harus Orang Kures Orang Muhajir Juga Mengatakan Ya Tidak Kures Muhajir Bisa Kures Bukan Bisa Kures Bukan Kures Bukan Bukan Orang Kures Disitulah Artinya Bahwa Tegang Kadanya Sangat Menegangkan Sekali Ibnu Obadah Ini Akhirnya Di zaman Abu Bakar Setelah dipilih pun Dia tetap Tidak Sepakat Dan Sidna Umar Juga tetap Dia Menolak Akhirnya Dia terpaksa Terusir Dari Madinah Disana Dan disana Mati Terbunuh Dengan Dua Anak Panah Nucek Dedanya Ceritanya Itu Gara-gara Kencing Di lubang Disitu Tempatnya Raja Jin Akhirnya Ibnu Obadah Dipanah Oleh Jin Ngantel Beli Ya sama Kan Kasus Asasinasi Dibilang Politik Kan Biasa Siapa Pelakunya Siapa Otak Kita Tidak Kita Tidak Bisa Saya Tidak Berspekulasi Ya Dong Apalagi Dulu Sekarang Aja Kita Korban Yang Jatuh Jatuh Hilang Nggak Pulang Kita Nggak Bisa Susah Nggak Apa Paham Nggak Tapi Kita Menggabar Begitulah Suasana Politis Mencekam Sekali Kemudian Kemudian Kita Kebelakang Lagi Setelah Bukan Dipilih Apa yang Terjadi Terjadi Gerakan Pemurtada Bisa Bubur Negara Ya Kenapa Ketika Nabi Muhammad Memegang Pimpinan Masih Belum Disebut Negara Karena Nabi Bukan Raja Dia Rasul Wama Muhammad Illa Basyarun Mislukum Wama Muhammad Illa Rasul Dia Sebagai Rasul Bukan Kepala Negara Dan Raja Dan Semua Orang Itu Kabilah Kabilah Di Jazirah Arabia Berdasarkan Koalisi Set Kabilah Dalam Nabi Membe Kan Begitu Nah Begitu Meninggal Dunia Sebabnya Pertama Ya Mungkin Keimanan Mereka Masih Lemah Kok Nabi Mati Termasuk Sini Umar Juga Tidak Percaya Loh Aduh Orang Eh Nabi Meninggal Loh 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 Tampar Mukannya Sembar Masa Nabi Mati Setelah Lihat Betul Meninggal Yaudah Sampai Akhirnya Dia Berpidato Abu Bakar Termasuk Itu Juga Nah Walhasil Mereka Terkejut Nabi Meninggal Berarti Sudah Tidak Ada Yang Diagung Lagi Yaudah Selesai Berhasil Kembali Nah Ini kan Bisa Menghancurkan Negara Begitu Meninggal Begitu Sampai Kepada Abu Bakar Itu Sudah Ceritanya Masalah Negara Dia Negara Mana Kekuasaan Nah Ketika Mereka Murtad Mengancam Keutuhan Negara Abu Bakar Kan Bingung Mereka Tidak Bayar Zakat Apakah Boleh Orang Tidak Zakat Dibunuh Apa Boleh Ada Orang Murtad Dibunuh Apa Boleh Orang Itu Tidak Sholat Dibunuh Tidak Ada Pajung Hukumnya Tiba Tiba Muncullah Hadis An Nabi Hurairah Umirtu An Uqatilan Nas Hatta Yakul La Ilah Ilallah Woyukim Sholata Woyutuz Zakat Itu Landasan Hukumnya Apa Hukumnya Itu Persalahannya Andai Kan Saya Sebagai Sahabat Abu Bakar Akan Saya Habisi Tidak Perlu Payuh Hukum Kadaan Darurat Saya Habisin Saja Tidak Perlu Payuh Hukum Karena Ada Itulah Makanya Sampai Sekarang Itu Masih Dalam Perdebatan Orang Murtan Harus Dibunuh Tidak Sholat Dibunuh Tidak Zakat Dibunuh Itu Persoalannya Ya Terus Artinya Pertahun Ini Dan Dari Satu Khalifah Ke Khalifah Yang Lain Proses Pergantian Pemimpin Berubah Terus Tidak Karena Belum ada Undang-Undang Dasar Yang harus Dipatuhi Sesuka-suka Khalifah Abu Bakar Sebelum meninggal Menunjuk Umar Nanti Kamu yang Kira-Khalifah Selesai Umarnya Menyalakan Empat orang Dengan Dewan Juri Ketua-Dewan Jurinya Anaknya Sendiri Ya kan Gitu Dari Umar Kali Sudah Pecah Kali Sudah Tinggal Tumbangnya Akhirnya Meninggal Semua Jadi Banjirdar Abu Bakar Konon Ceritanya Mati Dirasun Umar Yang Ditusuk Musum Yang Dibacok Alinya Masih Digebugin Sampai Diabad Keempat Para Imam Mati Terbunuh Semua Masih Dikeroyok Mati Dikeroyok Hanya Gara-gara Ada Pengikut Imam Maliki Yang Fanatis Ikut Mati Stalina Sampai Yang Saya Mengatakan Bahwa Maliki Dengan Saya Sama Kok Dia Juga Bisa Salah Saya Bisa Salah Hanya Gitu Tersinggung Akhirnya Ditunggu Dari Sampai Mati Stalina Pulang Gebuli Sampai 6 Bulan Sakit Terus Mati Kemudian Abu Hanifah Juga Mati Di penjara Diracun Iya Imam Hanifah Juga Mati Di penjara Digebugin Tapi Sudah Tinggal Mati Dia Divebasin Sampai Ketika 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 Kuluh Penjara Oleh Raja Dikirimin Baju Jubah Sebagai Tanda Penghormatan Kami Menyesal Menyiksa Kamu Ditanya Oleh Maham Beli Apa Ini Jubah Buat Pengharum Raja Buang Semuanya Tidak Artinya Akar Kekerasan Dari Dulu Mau Bilang Apa Makanya Saya Mengatakan Orang Islam Yang Paling Damai Di Negeri Kita Ini Semuanya Karena Wali Sang Mengemas Sesuai Dengan Tradisi Kita Ini Dan Ini Yang Disebut Yang Islam Nusani Sekalipun Saya Belum Setuju Tapi Saya Paham Sekalikan Gitu Jadi Kita Jangan Kita Jadi Bingung Kalau Kita Melihat Abu Bak Sahabat Seperti Para Dewa Tidak Mereka Manusia Juga Nah Lalu Gimana Jawaban Saya Kan Nabi Bilang Al-Qatil Wal-Baktul Fin Benar So Gimana Jadinya Jadi Kalau Begitu Sahabat Masih Meraka Semua Iya Kan Nah Disini Saya Ingin Berikan Jawaban Bahwa Pembunuhan Pemperangan Dan sebagainya Di dalam Kasus Perpolitikan Ini Ya Kejahatan-kejahatan Yang dilakukan Dalam dunia Politik Itu tetap Tidak Bisa Dikriminalkan Soekarno Juga Dipenjara Tapi Tidak Sama Pembunuhan Khusus Terhormat Tentara Itu Dipenjara Tidak Boleh Kayak Penjahat Digebukin Gak Boleh Makanannya Juga Dikontrol Harus Gak Boleh Ya Kan Kenapa Karena Kejahatan Politik ini Adalah Ideologi Persoalannya Jadi ketika Sahabat itu Saring bertempur Itu Tidak Semata-mata Keserakahan Untuk mencari Kekayaan Bukan Tapi Berdasarkan Keyakinan Yang berbeda Menurut Ini Cara Yang paling Hebat Untuk Memajukan Negeri Ini Adalah Dengan Sosialisme Ini Harus Liberalisme Ini Kapitalisme Ya kan Begitu Nah Jadi itu Berdasarkan Keyakinan Masing-masing Makanya Bukan Kriminal Itu Hanya Kepersalahannya Karena Dulu Mekanismenya Belum Ada Namanya DPR MPR Pilpres Itu Belum Ada Dan Itu Eksperimen Demokrasi Yang sangat Singkat Setelah Itu Kembali Kepada Kerajaan Yang Sangat Diktator Lagi Di Tangan Muawiyah Itu Itu Kesalahan Ngerikan Jadinya Ya Seperti Itulah Kira-kira Ya sudah Kita Doakan Mereka Mudah-mudahan Diampuni Oleh Allah Karena Bagaimanapun Mereka Berjasa Ya kan Begitu Kita Gosor Mengutuk-mutuk Ya kan Begitu Tetapi Boleh Jadi Pelajaran Boleh Jangan Ditutup Buka Tapi Jangan Kita Mengambil Kesimpulannya Lalu Memberikan Judgment Pada Mereka Siapa Yang Salah Kita Tidak Mencari Siapa Yang Salah Tapi Jangan Sampai Amit Amit Terjadi Atas Diri Kita Seperti Tui 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 Terjadi